Intro Ikut bersama dengan Kohler, itu ada lebih dari 2.000 orang dan berhadapan dengan 3.000 pasukan Ece. Kalau misalnya ada apa, sebuah kepercayaan yang diberikan akhirnya dikhianati itu ditamsilkan ibarat seperti panglima timbang. Intro Terima kasih telah menonton! Kebersamaan terjalin erat dalam tradisi kenduri masyarakat Aceh Ya, tradisi kenduri atau makan bersama dengan sajian berbagai lauk-pauk khas Aceh ini bertujuan meningkatkan tali silaturahmi. Kenduri merupakan filosofi masyarakat Aceh, yaitu persaudaraan erat antar sesama. Ini pula yang dibuktikan masyarakat tanah rencong saat berjuang melawan ketidakadilan. Perang Aceh memiliki sejarah yang tak lepas dari kemerdekaan bangsa Indonesia. Seperti inilah gambaran suasana perang Aceh dalam film kolosal Cuk Nyakdin, karya sutradara Eros Jarod yang diproduksi tahun 1988. Dasyatnya perang Aceh dalam kancah perjuangan 150 tahun silam untuk menghapus kolonialisme Belanda. Perang Aceh adalah perang terlama di Nusantara dalam melawan kolonialisme. Diplomasi adalah kunci penting bagi kesultanan Aceh untuk menjalin kerjasama dengan bangsa asing. Lalu faktor apa saja yang membuat kawasan ini begitu sulit ditaklukkan di abad 18 hingga ke-19? Ikuti penelusuran menggali cerita lebih dalam mengenai perang Aceh yang berlangsung selama 31 tahun. Komplek pemakaman Kerkhof Pecut di kota Bada Aceh yang terletak di belakang museum tsunami adalah saksi bisu pertumpahan darah perang Aceh dengan Belanda. Nama-nama korban dipahat tepat di pintu masuk menuju makam ini. Kerkhof atau kuburan dalam bahasa Belanda berdiri pada tahun 1873. Sedangkan nama Pecut berasal dari nama anak Sultan Iskandar Muda yang bermakna Pangeran Muda. Kerkhof Pecut menjadi salah satu makam militer terluas di dunia dengan luas lahan sekitar 3,5 hektare. Terdapat lebih dari 2.000 risan korban perang Aceh satu setengah abad lalu. Dan inilah makam penting di Kerkhof Pecut. Ialah pemimpin pertama perang Aceh, Jenderal Johan Harmen Rudolf Kohler yang mendarat bersama 4.000 pasukannya pada 6 April 1873 untuk menjajah rakyat Aceh dengan menyerang Masjid Raya. Bang Maskur, Kohler ini saat memulai perang Aceh dibantu dengan siapa saja dan kalau kita lihat ya bahwa banyak sekali nama-nama yang terpampang di depan. Siapa mereka? Ikut bersama dengan Kohler itu ada lebih dari 2.000 orang. dan berhadapan dengan 3.000 pasukan Aceh. Dan sebagian daripada mereka itu kemudian mati dalam peperangan di hari pertama, ke-2 dan ke-3 sampai di hari ke-4. Sebagian besarnya dimakamkan di sini, di komplek pemakaman Kerkhof Pecut. Dan kalau kita melihat nama-nama yang diukir pada monumen makam dan tokoh-tokoh yang dimakamkan di sini itu adalah sebagian besarnya adalah orang-orang Belanda, perwira dan bahkan jenderal-jenderal yang berasal dari Belanda. Ada jenderal Kohler, jenderal Pell. Kemudian juga banyak sekali yang dimakamkan di Kerkhof Pecut ini para tentara bayaran Belanda yang berasal dari kalangan Bumi Putra. Penyebab Perang Aceh diawali pada tahun 1871 ketika Kerajaan Belanda dan Inggris menandatangani Traktat Sumatra yang menyatakan bahwa Belanda bebas memperluas kekuasaannya di seluruh Sumatra. Ini merupakan ancaman serius bagi Kesultanan Aceh Darussalam sebagai bangsa yang berdaulat. Tercatat, pendaratan pertama Kohler adalah atas perintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda, James Lowden. Kohler membawa 168 perwira, 3.198 pasukan Eropa dan Bumi Putra yang diberi nama Pasukan Marsose yang anggotanya berasal dari seluruh Nusantara. Kohler tewas setelah tertembak pasukan Aceh di depan Masjid Raya pada 14 April 1873. Kematiannya memicu kemarahan pemerintah Hindia Belanda. Dalam peperangan yang cukup besar itu, 3.000 pasukan Aceh itu Jenderal Kohler dewas, tertembak di dadanya menembusi jantung pada usia yang ke-55 tahun. Nisan Kohler terbilang unik dan megah. Simbol-simbol kebesaran perang melekat menemani sang jenderal perang. Meski Kohler dikenal cerdas, namun perkiraannya menaklukkan Aceh akan mendapat jalan mulus ternyata keliru. Hal tersebut disimbolkan dengan ular yang menggigit ekornya sendiri. Perang Aceh atau yang disebut sebagai Perang Company dan Perang Sabi menghabiskan dana 16 juta gulden atau setara dengan 6 triliun rupiah pada saat ini. Sedangkan, biaya tahun 1875 naik menjadi 9,5 juta gulden yang setara dengan 9 triliun rupiah. Hingga awal 1880, kerugian Belanda akibat perang ini mencapai lebih dari 115 juta gulden. Masjid Raya Baitur Rahman yang dibangun tahun 1612 oleh Sultan Iskandar Mudambah Kota Alam adalah kubu pertahanan terkuat bagi pejuang Aceh. Menilik sejarah Perang Aceh lebih dalam, saya dan Maskur, anggota masyarakat peduli sejarah Aceh, melanjutkan perjalanan menuju tempat kejadian tertembaknya Jendral Kohler. 14 April 1873, Jendral Kohler, pemimpin berkebangsaan Belanda yang memimpin ekspedisi pertama Perang Aceh, tewas tertembak. Lokasinya adalah tepat di bawah pohon ini. Dan pohon ini juga persis di depan Masjid Baitur Rahman. Bang Maskur, waktu itu penembakan Kohler ini bagaimana kronologinya? Di sini adalah kawasan ataupun tempat perterangan sengit antara orang Belanda dengan orang Aceh. Nah, Kohler tertembak pas di bawah pohon gelumpang, bahas saja pohon gelumpang yang kemudian dilakap dengan pohon Kohler. arah peluruhnya dari arah selatan, seberang selatan sungai Aceh, itu menghadap salah seorang sniper Aceh di sana, itu menembak, membidik Kohler dan terkena di bagian dadanya. Nah, pada saat itu dia mengatakan, Oh Tuhan, aku tertembak. Dalam catatan literatur Perang Aceh, nama Tuku Imam Lengbata adalah seorang panglima Perang Aceh yang diduga sebagai penembak Kohler. Selain menjadi tempat ibadah, masjid ini juga menjadi pusat pendidikan Islam sejak abad ke-17. Satu hal juga yang menarik, saya ingin katakan bahwa dalam masa Perang Expedisi pertama, juga salah satu korbannya itu adalah Imam Masjid Raya Baitur Rahman, yang pada saat itu beliau memeluk Musaf Al-Quran, dan Musaf itu berlumuran darah dan kemudian hari ini disimpan di Leiden. Musium Negeri Aceh di Kota Banda Aceh berumur 105 tahun ini menyimpan cerita heroik dan peninggalan para pejuang Aceh. Wani, kurator musium, menunjukkan lukisan besar yang menceritakan pendaratan agresi militer Belanda ke Aceh pada 9 Desember 1873. Ya, ini adalah gambaran betapa dasyatnya Perang Aceh pada tahun 1873. Dan ini adalah gambaran pada saat agresi kedua Perang Aceh. Kak Wani, berdasarkan apa gambar ini, Kak? Berdasarkan itu ya, tulisan Belanda tentang datangnya pasukan Belanda yang kedua kali. Agresi kedua, setelah yang pertama gagal di bulan April, datang lagi di bulan Desember, berhasil mengukul mundur pasukan Aceh. Ini, datang yang kedua kali ini, sudah ditunggu semua pejuang Aceh. Dan mereka berhasil mengukul mundur sampai ke depan majid raya. Dan akhirnya membakar majid raya. Dendam Belanda semakin memanas. Pasukan Belanda yang hampir terkoyak, akhirnya membakar masjid Kesultanan Aceh di bawah pimpinan Jenderal Van Swieten. Betapa terluka rakyat Aceh kala itu, masjid kebanggaannya lenyap seketika. Untuk merebut kembali hati rakyat Aceh, akhirnya, tahun 1879, Gubernur Sipil Militer Jenderal Van der Heiden kembali membangun masjid raya dengan menghabiskan dana sekitar 200 ribu gulden yang diselesaikan selama dua tahun. Selain membakar masjid kebanggaan rakyat Aceh, Belanda juga menguasai Istana Kesultanan di bawah pimpinan Jenderal Van Swieten tahun 1874. Inilah peristiwa yang mengubah nama Aceh Darussalam. Sebelumnya, nama kerajaannya Aceh Darussalam, nama istananya Darudunia, nama kotanya adalah Bandar Aceh Darussalam. Ketika perebutan Istana Aceh, maka mereka mengubahnya menjadi Kota Raja. Pada masa Gubernur Ali Hashimi, tahun 60-an itu ubah kembali menjadi Bandar Aceh sampai sekarang. Awal abad ke-16, nama Aceh Darussalam disematkan oleh Sultan Ali Mugayyad Shah untuk mempersatukan kerajaan-kerajaan di kawasan Aceh. Kesultanan ini memiliki daerah taklukkan yang sangat luas hingga ke Semenanjung Malaysia. Aceh ini kendetaknya sangat strategis di jalur perdagangan internasional berperannya Selat Malaka. hasil-hasil bumi Aceh atau rempah-rempah yang kualitas terbaik mungkin di antara daerah-daerah lain di Nusantara. Itu yang menjadi rebukan bangsa-bangsa yang ada di dunia kenapa mereka sangat berambisi untuk menguasai Aceh. Banyaknya gangguan bangsa asing, akhirnya Aceh menjalin kekerabatan dengan Turki di abad 16 di bawah Kesultanan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar untuk melawan perompak dari Portugis. Ada suatu masa Aceh mengirimkan suatu utusan diplomasi yang waktu itu Sultan Aceh memberikan hadiah kepada Sultan Turki empat buah kapal lada, empat buah kapal yang berisi lada. Jalinan kerjasama antara Kesultanan Aceh dan Turki ditandai dengan lambang bendera pada kapal dan panji perang Aceh. ketika delegasi Aceh pulang ke Aceh waktu itu Turki memberikan izin bahwa bendera Turki diizinkan oleh Sultan Turki untuk diciparkan di atas kapal Aceh agar Portugis yang sering menjadi perompak di laut itu tidak berani. Bendera Aceh yang dikatakan alam pedung itu jadi inspirasinya itu dari bendera Turki. Bintang bulannya, kemudian untuk tidak persis sama dengan bendera Aceh maka ditambah gambar pedang. merah itu biasa dipakai di waktu perang, kondisi kerajaan jadi perang gitu. Tapi ketika damai dia pakai warna putih, itu yang saya tahu. Bendera putih dengan gambar pedang terhunus yang dimaksud masih tersimpan di museum Aceh hingga kini. Sadar wilayahnya mulai terancam oleh bangsa asing yang ingin merebut bandar Aceh, Kesultanan makin memperluas jalinan kerjasama dengan Turki. Bandar Aceh Darussalam dikenal oleh bangsa asing sebagai Kesultanan Kuat di kawasan Asia Tenggara. Jalinan hubungan internasional Sultan Aceh dengan halifah Turki Usmani terus meningkat. Masykur, pendiri pedir museum yang telah meneliti sejumlah surat dan dokumentasi, mengungkapkan, 20 tahun sebelum terjadinya perang Aceh tahun 1873, Sultan Mansyur Shah mengirim seorang diplomat bernama Muhammad Guds Saiful Alam Shah menghadap Sultan Abdul Majid Khalifah Turki Usmani. Pengiriman Muhammad Guds Saiful Alam Shah sebagai seorang diplomat Sultan Mansyur ke Turki Usmani setelah beliau ke Hijaz di Mekah dan kemudian mengelilingi negeri-negeri di Eropah, Perancis dan sebagainya, yang Sultan Mansyur meminta kepada seluruh pemimpin-pemimpin itu untuk menanggung biaya yang dikeluarkan dalam pengiriman diplomat beliau yang itu akan diganti kemudian untuk mengumpulkan dukungan dan kekuatan kepada Aceh. Masykur menambahkan, di abad ke-16, Bandar Aceh memiliki daerah kekuasaan mencapai 24 ribu pulau, sedangkan kini wilayah NKRI hanya mencapai 17 ribu pulau. Muhammad Guds Saiful diketahui adalah seorang ahli PETA, dan ini adalah peta karyanya untuk menunjukkan kebesaran Bandar Aceh Darussalam pada abad ke-19. Di sini disebutkan Bandar Aceh Darussalam, kursi Syah Mansyur, di mana dia memerintah, kemudian wilayah-wilayah bandar-bandar muslim di seluruh kepulauan di Asia Tenggara. Bahkan menariknya, kita lihat di semua bandar-bandar ini, terutama bandar yang paling besar, Sultan Mansyur menempatkan seorang wazir. Wazir itu semacam menteri atau perwakilan. Apakah ini juga menjadi bukti bahwa mereka dengan berhubungan dengan Turki Usmani, dengan mengirim surat dengan kebangsa lain, itu bisa jadi bukti bahwa diplomasi antara Kesultanan Aceh dengan pihak luar itu sangat kuat? Nah, ini kita lihat kan memang bukan yang pertama kalinya. Bahkan pada abad ke-16, kita sudah menyerin hubungan yang kuat dengan Turki Usmani ketika menyerang Portugis di Melaka. Dan ini juga yang kemudian digambarkan oleh Sultan Mansyur. Ketika beliau menyebutkan, semua surat-surat pendahulu kami itu semua dibalas. Nah, karena alasan itu adalah kemudian Aceh dengan loyalitasnya kepada Turki Usmani kembali mengirimkan surat kepada khalifah. Kesultanan Aceh yang terus berusaha meminta bantuan kepada pihak luar, berpacu dengan waktu hingga datangnya Jenderal Kohler menyerang Aceh pada April 1873, perang terdahsyat di Nusantara. Selain ke Turki Usmani, Kesultanan juga mengirimkan surat ke Inggris dan Perancis. Waktu itu apa yang diminta oleh Kesultanan dan apa isi suratnya Bang? Ya, jadi diplomat yang dikirim pada saya itu adalah Mama Agus oleh Sultan Mansur dan memang beliau dikirimkan ke Turki, Perancis dan Inggris untuk meminta bantuan kepada mereka untuk biaya perang Aceh dengan Belanda. Di bahkan Mama Agus itu menyampaikan permohonan yang cukup besar kepada pangeran di Perancis itu untuk membantu Aceh dalam melawan Belanda. Akhirnya bantuan itu tiba kan? Bantuan-bantuan yang diharapkan oleh Sultan Aceh ketika beliau mengirimkan diplomatnya sampai dengan Aceh berperang dengan Belanda 1873, bantuan itu udah sampai. Diplomat lainnya yang dikirim untuk meminta bantuan adalah Syah Bandar Panglima Tibang. Ia diutus oleh Sultan Mansur Syah ke Singapura untuk bekerja sama dengan Konsul Amerika, Italia dan Perancis membantu melawan Belanda. Naas, Panglima Tibang membelok memihak Belanda. Ya, makanya dalam orang Aceh itu sering dipamiyukan kalau misalnya ada sebuah kepercayaan yang diberikan akhirnya dikianati itu ditamsilkan ibarat seperti Panglima Tibang. Meski kerap menemui kegagalan melawan Belanda, pemerintah India Belanda mengakui bahwa rakyat Aceh sangat sulit ditaklukkan seperti yang diungkapkan oleh Anthony Reid, penulis The Contest for North Sumatra. Selama berabad-abad, orang-orang Aceh telah membuktikan kemampuannya baik dalam bidang perdagangan dan pertanian maupun dalam bidang peperangan. Selama perjuangannya melawan Belanda, rakyat Aceh telah membuktikan bahwa mereka layak mendapat perhatian besar dari orang-orang Eropa dan kaum muslim di dunia. Di Aceh ini sejak kecil dibacakan hikayat pada anak-anak kecil, hikayat perang sahabi, itu jadi semangat luar biasa bagi orang Aceh. Aceh merupakan daerah masyarakatnya yang sangat luar biasa fanatisnya terhadap Islam. Jadi dari latar belakang itu Aceh menganggapnya perang dengan Belanda itu adalah perang suci. Setelah fase perang di akhir tahun 1800 berakhir, peperangan terus berlanjut. Hubungan diplomasi kesultanan mengalami kegagalan, dan politik adu domba Belanda digencarkan terus-menerus. Namun, para pejuang terus melebarkan sayap di seluruh pelosok hingga Jepang datang pada tahun 1942. Ya, inilah kronik terbesar dalam sejarah Indonesia dalam menaklukkan kolonialisme dan imperialisme di tanah air. Jiwa-jiwa berani dan pantang menyerah telah mendarat daging dalam masyarakat Aceh. Karena mereka adalah para pejuang yang berani mempertaruhkan nyawa sampai akhir hayat. Terima kasih telah menonton!